Bismillahirrahmanirrahim. Masih di kitab ilmu, bab tentang kisahnya Nabi Musa AS yang melakukan perjalanan Rihlah ke Nabi Hidir. Di mana Rihlahnya ini adalah Rihlah dalam mencari ilmu. Karena Allah memberitahu kepada Nabi Musa bahwa ada hamba kami, kata Allah, yang memiliki ilmu, yang tidak engkau ketahui. Jadi Nabi Musa bertekad untuk menemui orang tersebut, yaitu Nabi Hidir. Melakukan perjalanan sebagaimana dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Ayat berapa? 60 ya. Kalau tidak saya 60 sampai 82. Di sini juga disebut ceritanya, hadisnya ini. Ini sudah kita terjemahkan di pertemuan sebelumnya. Hadisnya tinggal dicek lagi nanti kalau yang belum mengikuti. Jadi mulai dari ada pertanyaan dari kaumnya. Ada yang bertanya ya kepada Nabi Musa. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang lebih berilmu daripu? Kata Nabi Musa. Lah tidak. Jadi Nabi Musa menganggap bahwa dia lah yang paling berilmu. Tidak ada lagi yang lain. Nah maka oleh Allah dikasih tahu. Bala abduna khadir. Tentu ada. Yaitu hamba kami yang bernama khadir. Maka Nabi Musa meminta petunjuk untuk bisa menemuinya. Akhirnya oleh Allah diberi petunjuk. Nah ini kemudian penjelasan dari Ibu Hajar ya dalam sarannya. Kauluhu perkataannya Babu Madu Kirok fi Zahabi Musa filbahri ilal khadiri. Barang-barang ada yang mau baca dulu. Dari peserta ya. Coba baca. Kalau ada diberi kesempatan ya. Silahkan siapa. Kauluhu. Saya set. Yan. Oh iya Pak Yan. Saya kan Pak. Yan itu. Namanya Tata. Kenapa anak. Namanya. Oh iya. Itu. Pakai laptopnya anak. Oke selesai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-raimu. Ba-ra-ra-ra-ra-ra-raimu. dalam kehidupan Musa ke metals plataforma Kediri khadiri khadiri ke97 ke manure ke Fansman ke culture yang di covid ke keَ Cristo kerana mengaktKEN Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jadi Berarti Tidak mengalami Jadi 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 Ini masih terima kasih Nabi Musya itu sudah menonton Di toko Orang yang Ini disebut Tidak Tidak Dia dalam ilmu Tidak Menuju Menuju Ya dalam mencari Membih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Tidak Nabi Tidak Nabi 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 Sehingga disitulah pertama kali Nabi Musa protes. Padahal kan dilarang untuk protes. Maka perkataan itu bisa diarahkan bahwa di dalamnya ada yang dibuang. Ay ila maqsidil khadiri yaitu menuju ke khadiri. Karena Musa tidak naik di atas perahu. Di atas lautan. Maksudnya naik perahu di atas lautan. Untuk kebutuhan dirinya. Hanya saja beliau itu menaikinya mengikuti hidir. Karena hidir yang mengajak. Dan bisa berkemungkinan asalnya. Perginya Musa di sisi lautan. Jadi bukan di lautnya itu sendiri. Di sisi laut sahil itu ya sisi ya kayak pantai. Jadi disitu ada kata yang dibuang. Jadi ini maksudnya mungkin untuk mencari jalan keluar dari perkataan imam Bukhari. karena faktanya Nabi Musa tidak menaik ke perahu di lautan. Dalam perjalanan menuju hidu hadir itu. Jadi ketika disebut filbahri. Oh mungkin maksudnya fisahilbahri. Jadi bukan di laut dan yang secara langsung. di pinggir lautan. Ya mungkin juga untuk dikatakan. Jadi penisara itu kadang mengemukakan beberapa kemungkinan maksud dari penulis. Oh mungkin maksudnya begini. Mungkin maksudnya begini. Ya kalau tadi kan maksudnya ada yang dibuang. Filbahri. Maksudnya fisahilbahri. Gitu kan. Ilah hadir. Maksudnya ilah maqsidil hadir. Nah jadi disini diberikan. Apa namanya. Mungkin gitu ya. Maksudu tahap inamah asolah bitamah. Pergi disini adalah. Terjadi ya dengan kisah secara sempurna. Jadi secara keseluruhannya. Bukan hanya perjalanan dari. Dari ketika beliau berangkat menunjukkan hadir saja. Tapi secara keseluruhan dalam kisah ini memang. Ada gitu ya. Momen di mana Nabi Musa. Naik perahu di lautan itu. Ketika bersama hidir itu. Womintamam iha anahu rakibam ma'awul bahro. Dari kisah secara utuhnya. Secara keseluruhannya. Bahwa beliau. Menaiki di atas lautan. Bersama dengan Nabi Hidir. Fadlaqo ya'ala jami'iha. Maka. Beliau. Imam Bukhari menyebut. Atas seluruhnya. Dahaban pergi majazan. Secara majaz. Imam min itlaqil kuli alal ba'di. Bisa jadi. Yaitu menyebutkan. Keseluruhan atas sebagian. Ini majaz. Ini majazan macam-macam ya. Ada itlaqil kuli alal ba'di. Ini disebut dengan kuliah. Kuliah. Ketika disebut. Nabi Musa melakukan perjalanan laut. Menuju hidir. Maksudnya tidak semua. Tidak semua perjalanan. Hanya sebagian. Jadi disebutkan seluruhnya. Yang dimaksud sebagian. Ini namanya. Alakohnya itu. Kuliah ya. Kalau enggak salah. Majaz mursal ya. Dalam imbu balakoh itu. Pembahasannya. Majaz. Aumintasmiyatis sabab. Bismima tasababa minhu. Tasababa anhu. Atau menamai sebab. Dengan nama. Akibat. Disebutkan sebab. Yang dimaksud adalah akibat. Jadi beliau melakukan perjalanan. Awalnya bukan di lautan. Di daratan. Tapi dengan perjalanan beliau. Di daratan itu. Menyebabkan. Nantinya beliau jadi. Melakukan perjalanan laut. Ya. Beliau. Kemungkinan ini. Menilai bahwa. Apa yang dikatakan imbu balakoh itu. Sebagai majaz. Baik itu majaz. Itu tadi. Itlakul kuliah ala al-ba'ri. Atau. Tasmiyatis sabab. Bismima tasababa anhu. Ini jalan keluar ya. Dari perkataan imam bohari. Wa ma wa hama alahu ibn munir. Ibn munir. Mengarahkannya. Ya. Atau. Ya. Mengarahkan perkataan imam bohari itu. Ala anna ila bima nama'a. Ya. Beberapa kemungkinan ya. Menilai perkataan imam bohari itu. Jadi kalau ibn munir mengatakan loh. Mungkin yang dimaksud imam bohari. Ketika mengatakan. Zahabi Musa. Fil. Apa tadi ya. Zahabi Musa. Fil bahari ya. Zahabi Musa. Fil bahari ilal hadir. Kan gitu ya. Perginya Musa. Ya. Di lautan. Ke hadir. Ke nabi hidir. Mungkin makna ila disini. Maknanya ma'a gitu. Fil bahari ma'al hadir. Kalau ma'a kan jelas. Ya. Karena memang. Zahabi Musa itu naik perahu kan. Ketika bersama hadir. Bukan perjalanan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu darat. Melalui darat. Jadi ini berbagai. Apa istilahnya. Persi. Ya. Persi ya. Dalam menilai perkataan imam bohari. Kemungkinan-kemungkinan. Maksud. Penilaian maksud dari imam bohari itu. Ya. Karena kan harus dilihat faktanya. Gitu kan. Itu menurut ibn Munir. Ibn Munir. Pokok oleh ibn Rashid. Ibn Rashid juga berkata. Jadi imam bohari. Ibn Hajar ini memang beliau. Kedalam syarahnya ini. Menelah berbagai syarah. Jadi beliau mengumpulkan. Bagaimana menurut pandangan. Ulama ini. Ulama ini. Beliau gabungkan itu. Dan dianalisa. Makanya. Pak Turbari itu syarah terbaik. Bagi suai bohari. Karena. Beliau mengumpulkan berbagai syarah. Menelah berbagai syarah. Ibn Rashid berkata. Sedangkan ibn Rashid menganggap. Itu secara hakikat saja. Memang imam bohari menilai. Atau. Apa namanya. Valid ya. Di sisinya. Bahwa. Nabi Musa menuju. Ke Nabi Hidir itu. Melalui perjalanan laut. Ya jadi. Apa adanya gitu. Dipahami perkataan ibn Rashid. Kultu. Aku katakan. Kata ibn Anjar ya. La'allahu kawiyun indahu. Ya ahadul ihtimalaini. Ya mungkin saja. Beliau. Yaitu ibn Rashid tadi. Ya kuat di sisinya. Salah satu dari dua kemungkinan. Dalam perkataannya. Fakana iyat bau asarul huti fil bahri. Dia mengikuti jejak. Apa namanya. Ikan ya di lautan. Fadar puyatam yu'aniyakun alimusa. Ya. Zorob. Ya. Itu kemungkinan. Kepada Musa. Untuk Musa. Yaitu maksudnya. Fil bahri tadi. Fakana iyat bau asarul huti. Fil bahri. Ya. Jadi mengikuti. Jejak ikan. Di laut. Nah yang di laut ini kan. Ini keterangan tempat ya. Zorob. 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 Zorobul makan. V. Huruf V. Ini kan Zorob. Zorobul makan. Yang di lautan itu. Siapa? Apakah Nabi Musa. Atau ikan. Yihud. maka ini menjadi ada dua kemungkinan jadi ini keterangan bagi Musa keterangan tempat bagi Musa yang melakukan perjalanan di lautan atau untuk ikan itu yang kelautan itu kan waktu istirahat di batu besar ya ikannya itu dia hidup lagi itu udah mati ya udah disediakan untuk makan ikan itu hidup lagi dia berjalan dengan cara yang tidak biasa menuju ke laut si ikan itu ya sedangkan Nabi Musa dan Yusabinun itu tidak memperhatikan awalnya itu pergi melakukan perjalanan lalu setelah melakukan perjalanan dia ingat pas dilihat tidak ada gitu kan ikannya itu akhirnya balik lagi ke tempat itu lalu ada jejak-jejak ikan itu diikuti ya nah yang kelautan itu apakah ikannya atau kan Nabi Musa menguatkan yang pertama kemungkinan pertama yaitu Nabi Musa apa yang datang dari Abu Aliyah dan yang selainnya farwah abadul abadul binuhamid abadul binuhamid berlihatkan dari abadul aliyah bahwa Nabi Musa bertemu dengan hadir di pulau dari salah satu pulau di lautan intaha ya selesai perkataan dari Ibn Roshid tadi ya untuk sampai ke pulau di lautan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan menempuh perjalanan laut biasanya ya karena mungkin belum ada pesawat kan begitu ya juga disinya dari jalur suruh bimbingan kuala injabal ma'an masraqil hud pasoro tokoh mabduhah padaholaha musa ala asaril hud dihatta intaha ilal hadir ya injabal ma'an itu apa ya surut gitu ya injabal ma'an barangkali ada yang bisa bantuk ma'annya sumber air apa injabal ma'an injaba hilang injaba salju zaba injaba salju itu apa namanya mencair ya injabal ma'an injabal ma'an injabal ma'an injabal ma'an injabal ma'an mungkin surut ya kalau disini injabal ma'an injabal ma'an airnya ya surut dari perjalan dari apa jalan yang dilalui oleh ikan itu ya maka dia menjadi tokoh mabduhah ya jadi jadi apa dia jalan yang terbuka ya lalu musa mengikuti masuk ke dalamnya ke jejak ikan itu sampai dia tiba di nabi hidir ya ini menjelaskan bahwa beliau melakukan perjalanan laut padanya dua asar ini ma'ukub ya ma'ukub dan para perawinnya itu si koh terpercaya ya koh luhuhuh perkataannya al-ayahuwa bin nasbi bitakdiri fatakaru jadi perkataan al-ayata al-ayata itu kan setelah ayat ya jadi kalau ayat itu dipotong itu kan dijudul ya jadi membahas judul al-hal atta biuka ala antu alimani mimma ulimta rusda disini ada al-ayata ya di judulnya ya jadi ketika beliau menyebutkan ayat itu setelahnya al-ayata itu dengan mansub ya fatah ya mansub kenapa karena ada fiil yang dibuang asalnya fadhakarol ayata menyebutkan ayat sampai akhir okada karu asili virwati bakil ayah dan asili menyebut dalam riwayatnya ayat lanjutannya sisa ayat lanjutannya yaitu mimma ulimta rusda kalau mimma ulimta rusda berarti sampai akhir gitu kalau mimma ulimta rusdanya tidak disebut itu ada kata al-ayah kalau hadasana waril asili hadasani bilifrod jadi ada disebut dengan hadasana itu kan di sanatnya disini ada kalau disini hadasani riwayat asili kalau yang hadasana tadi riwayat yang lain pada perawi lain dari imam buhari kauluhu gharir takat amat bilmukadima anahu bilgainil mu'jamati musagran ghurair berarti ini nama orang ya wa muhammad wa syayhu wabuh ibrahim bin sa'adin apa zuhriyun jadi zuhriyun wakadha ibn sihab sayhu shale wa huwa ibn kaisan begitu juga ibn sihab itu zuhri dinisbatkan kepada zahroh zuhri ini zuhri semua ini nisbatnya jadi muhammad lulusyehnya dan ayahnya ibrahim bin sa'id itu zuhri begitu juga ibn sihab ibn sihab az-zuhri guru dari shaleh bin kaisan pauluhu perkataannya hadasahu lil kasmihani adalah satu perawi dari mambori kasmihani tanpa ada tanpa ada rupanya jadi hadasah saja kalau yang lainnya hadasahu pakta domir jadi ini membahas tentang sanatnya ya tadi kan hadasani muhammad ibn gurair az-zuhri kola hadasana yaqub bin ibrahim kola hadasani abi an shalib an ibn shihab hadasana ini hadasana ubairallah bin abdillah kalau menurut kasmihani tadi hadasa tanpa ada domir kalau yang lainnya hadasahu ada domir ya kasmihani wahua mahlun amah mulun alas sama ini dimungkinkan mendengar jadi hadasah menceritakan itu kan kalau tidak pakai domir sebetulnya jadi kurang tegas menceritakan ke siapa gitu kalau pakai domir kan tegas hadasah berbicara kepada dia hadasah kalau hadasah tidak ada domir ini kurang tegas tapi kalau hadasahu berbicara kepada dia bahwa ini berarti kalau berbicara kepada dia jelas itu jelas sorry artinya mendengar langsung ya kan mendengar langsung tapi kalau tidak ada domirnya nah ini bisa berkemungkinan tidak mendengar langsung ya tetapi ini bisa dipahami dia mendengar langsung walaupun tidak ada domirnya kenapa ya nah ini dijelaskan karena siapa Sholeh bin Kaisan bukan mudalis goiru mudalis maaf bukan mudalis goiru mudalis ini sudah kita bahas ya di pembahasan ilmu sholah hadisnya tentang hadis mudalas para 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 yang mudalis melakukan tadlis ya yang apa namanya tidak menyembunyikan ya sesuatu kan gitu yang seakan-akan mendengar padahal tidak mendengar itu namanya tadlis ya ada menyembunyikan fakta yang sebenarnya ya sedangkan Sholeh bin Kaisan itu tidak bukan seorang yang dikenal mudalis sehingga ketika disebut haddasa tanpa domir pun ya itu sudah bisa dinilai dipastikan bahwa beliau mendengar langsung ya di samping memang di riwayat lain kan menggunakan domir itu menjadi penjelas ya juga ya 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 itu berapa namanya berdebat ya ini menjelaskan apa namatan ya ya jadi memang kalau ketika kita melihat penjelasan secara yaitu sambil dilihat hadisnya ya kalau ada kitab Shoei Buhari sambil dilihat karena memang kadang kan loncat-loncat ya tidak semua kata dijelaskan jadi ini ngejelasin kata yang mana ini gitu kan ini harus nampak apa dari Shoei Buhari itu itu kata apa hadasana hadasana anna ubaidullah bin amdillah ahbarahu alibni abbas anna tamaro nah ini kata tamaro ya dijelaskan ya taja adalah berdebat huwa walhurru ibnu qais bin hisnin al-fazari biswahibi musa kalau ibnu abbas huwa khadir ya jadi ini nabi musa yang mana gitu kan kata ibnu abbas itu nabi musa bukan yang lain atau siapa yang bersama dengan nabi musa itu nabi hidir itu dijelaskan oleh bay bin ka'ab bahwa bay bin ka'ab mendengar langsung dari nabi ya tentang kisahnya ini ya dimana ibnu abbas itu berapa namanya beradu argumen berdebat dengan hur bin ko'is jadi siapa yang bersama dengan nabi musa itu apakah hadir atau bukan kata ibnu abbas itu hadir maka dijelaskan oleh ubah hadis rasulullah salam memang itu adalah hadir ditama roh tajad dalam huru yaitu tadi orang yang berdebat tadi wabidom ilha dengan mendombakan tasdid roh ilmu malatain ditasdidkan roh yang tidak bertitik roh tidak ada titiknya untuk membedakan dengan zai huru pakai tasdid seorang sahabat yang dikenal yang terkenal disebutkan ilmu shakan yang lainnya walahu dikrun ilal musadib aydan fikir syatin lahum umar ini disebutkan juga oleh penulis imam bukhari di dalam kisah dia bersama umar kola fiha wakanal huru minan nafari latina yudini him umar ya huru itu termasuk orang yang didekatkan oleh umar yakni livan lihim karena keutamaan mereka ya sampai di situ dulu ya kalau ada yang ditanyakan mungkin kalau hubungan dengan bulan ramih hadis-hadis yang sifatnya lemah dalam itu kalau dalam keutamaan atau fadwalul amal itu dibolehkan dalam hal pelaksanaannya itu menurut pandangan Ustaz gimana itu sudah pernah dibahas juga oleh Ibu Hajar juga jadi jadi apa namanya ada syarat-syaratnya ya waktu membahas tentang bagaimana hadis bulan rojab gitu pernah saya share itu kitabnya itu apa judulnya saya lupa al-ajab gitu ya fi tabi'in ul-ajab ya fi fadli syahri rojab ya kalau gak salah itu beliau dibuka dimahanya itu menjelaskan syarat bagaimana hadis-hadis itu bisa dimelkan apa namanya tidak parah rojabnya itu rojab yang ringan rojab yang menjabir kemudian juga tidak meyakini secara pasti itu bahwa itu dari nabi kemudian dari dari sisi konten matanya tidak bertentangan dengan syariat ya secara asal gitu ya emang ada syarat-syarat dan itu pun hanya dalam sisi fadwail fadwail itu dalam arti keutamaan bahkan fadwail itu kan dibawah sunnah kalau disebut sunnah kalau disebut hukum sunnah itu emang harus jelas dalilnya harus shahi ya tapi hanya sebatas keutamaan hanya sebatas anjuran gitu sebut fadwail itu fadilah ya jaman dari fadilah dia sebatas anjuran saja tidak disebut sebagai sunnah karena kalau disebut sunnah itu harus ada dannya shahi ya jadi anjuran saja ya dan selama dia tidak bertentangan dengan hadith shahi ya dan juga tidak meyakin apalagi kalau ada hal-hal yang menyebutkan apa namanya pahala sukian-sukian sebenarnya itu sebetulnya kaitan dengan akidah juga meyakini mendapat ini itu kalau hadithnya doib ya tidak kita terima itu ya karena itu hal yang goib kan menentukan pahala itu kan hal yang goib ya ini untuk kesemangatan dalam dalam ibadah ya cuman tetap dalam pengamalan kita ya jadi hadith doib itu kalau dia tidak naik ke hasan kalau hasan kan diterima kalau dia doib ya itu kita posisikan seperti pandangan manusia biasa pandangan yang bisa jadi ada dasar dalil yang jelasnya bisa jadi ada dalil lain yang menjadi dasar pandangan itu jadi ketika kita mengamalkan bukan oleh sebab hadith doib itu gitu kan tapi ada hadith yang sohinya itu hanya kita posisikan hadith doib itu seperti pandangan orang itu kesimpulan dari hadith hadith yang sohin makanya dia misalnya doib secara sanat tapi kontennya bisa jadi benar karena dilantasi oleh hadith lain yang sohin jadi sanatnya doib matanya belum tentu tidak diterima matanya belum tentu tidak diterima belum tentu keliru karena kalau kita korelasikan dengan hadith-hadith yang sohin ternyata nyambung sesuai makanya memang hashanat doib tapi lihat kontennya matanya dia matanya ini benar gak bisa diterima gak itu dilihat di hadith-hadith yang sohin yang lain kayak misalnya hadith tentang apa namanya yang 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 berubahnya air ya air apa namanya ketika dimasukin najis kecuali yang berubah aromanya rasanya warnanya itu doib hadith itu disepakati kedoibannya tapi dari segi matan kontennya ternyata kan diterima menjadi ijma para ulama bahwa kalau berubah salah satu sifat dari air dirubah oleh najis maka dia jadi najis ya tapi penerimaan terhadap konten hadith itu bukan karena semata hadith itu karena kan tadi hadithnya doib tidak bisa dijadikan hujah cuman kontennya bisa diterima dengan melihat kepada hadith yang lain ya kepada fakta gitu kan pertimbangan pertimbangan lain jadi walaupun secara doib ya tapi secara konten belum tentu ditolak untuk menghasilkan pertimbangan amalan fikir itu kan tidak bisa hanya satu hadith itu harus memahami banyak hadith banyak pertimbangan dan lalu dihasilkan kesimpulan begitu ya kuali hadith palsu ya kalau hadith yang palsu itu naudu ya tidak boleh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.